Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa dimanapun anda berada, para jemaah semuanya yang dimulakan Allah SWT, kunci untuk meraih istiqamah di jalan Allah SWT. Bagaimanapun manusia, walaupun sekuat apapun ibadahnya, sekuat apapun zikirnya, sekuat apapun sholatnya, dia tetap namanya, halo namanya, manusia abajin, tetap namanya manusia. Pasti ada lelainnya, ada lupanya, ada kesalahannya. Maka manusia walaupun dia istiqamah, suatu waktu dia akan khilaf. Suatu waktu dia akan lupa, suatu waktu dia akan salah. Allah katakan dalam Al-Quran, Mereka jauh-jauh dari dosa besar, tetapi dosa-dosa kecil mereka pasti lakukan. Maka ulama di dalam Al-Quran, menjelaskan dalam Al-Quran, maupun hadis Rasulullah SAW, cara untuk beristiqamah. Yang pertama, kita mengamalkan kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid bukan segedar kalimat yang diucapkan. Kalimat Tauhid adalah kalimat karenanya Allah ciptakan langit bumi. Karena kalimat Tauhid, Allah ciptakan manusia. Karena kalimat Tauhid, Allah utus para Nabi dan Rasul. Karena kalimat Tauhid, Allah turunkan kitab-kitabnya. Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Karena kalimat Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan surga dan neraka. Karena kalimat Tauhid, ada ahli nar dan ada ahli jannah. Karena kalimat Tauhid, kita semua lahir dalam keadaan fitrah. Kita semua ingin hidup dalam kalimat Tauhid. Kita semua ingin wafat dalam keadaan kalimat Tauhid. Dan dalam keadaan husnul khatimah. Maka yang pertama kunci untuk meraih istiqamah di jalan Allah adalah kita wujudkan kalimat Tauhid. Bukan segedar ucitapan akan tetapi kita laksanakan dalam setiap hari kita. Seharian kita, kalimat Tauhid itu terapkan dalam kehidupan kita. Mencintai Allah, membelajari agama Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk meraih istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran dan memahami artinya. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah tambahkan keimanan kita. Allah tambahkan istiqamah di dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, untuk Al-Quran saja, kita baca, kita amalkan, kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan tentang Al-Quran. وَمَنْ أَعَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Barang siapa berbaling daripada ingat Allah, daripada Al-Quran, dari istiqamah di jalan Allah, maka untuknya di dunia kehidupan yang sempit, yang susah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا Bukan segedar itu saja, akan tetapi dia akan dibangkit di akhirat dalam keadaan buta. Lalu dia protes sama Rabbnya, wahai Rabbku, aku di dunia dapat melihat, kenapa di akhirat aku tidak bisa melihat. Kata Allah, كَذَالِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Aku sudah turunkan firmanku kepadamu, aku sudah utus para Rasul, para Nabi untukmu, ternyata kamu tidak mencegah dari perbuatanmu. Aku mengingatkanmu melalui para ulama, tetapi kamu lupakan itu semua. Maka pada hari ini, aku melupakanmu. Kalau kita memahami Al-Quran, Al-Quran itu bukan segedar dibaca. Al-Quran itu dipahami, diamalkan, dihafal, dipraktekan, dijadikan perdomaan hidup kita. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan di luar Al-Quran. Barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, tidak ada kemuliaan jauh dari Al-Quran. Barang siapa yang ingin mencari kehidupan yang indah, bersama Al-Quran. Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, bersama Al-Quran. Bukan bersama Al-Quran itu, Al-Quran dibawa kemana-mana, tidak. Al-Quran itu bukan segedar dibaca, tapi wajib dihafal, difahami bagi kita umat Islam. Karena ada sebagian ayat surat, wajib dihafal. Surat Al-Fatihah, wajib tidak. Rukun dalam sholat, wajib dihafal. Dan kita baca berkali-kali di dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Para jemaah ini melakukan Allah. Kalau kita rajin berdekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, Allah muliakan kita. Dalam hadis surat Muslim dalam sahib Uliya, dari Umar ibn Khattab. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran, angkat sebagian kaum, dan merendahkan kaum yang lain. Dan dengan untuk meraih istiqamah, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, thabbit qalbi ala ta'adik. Wahai zat yang membulak balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Di atas ketaatan kepadamu, tegukan hati kami atas ketaatan kepadamu ya Allah. Untuk meraih istiqamah, sering berkumpul bersama orang-orang salih. Karena kalau kita lalai, kita lupa, mereka ingatkan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah, sering membaca kisah Rasulullah. Para sahabat, para salafus salih, mereka yang istiqamah di jalan Allah subhanahu. Para jemaah ini melakukan Allah, inilah kunci-kuncinya. Kelihatan di antara kunci-kunci itu, ada para jemaah yang mau bertanya. Silahkan siapa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rony, Pak Ustaz. Saya mau bertanya ya, saya saat ini tidak ingin memiliki untuk berpacaran. Tapi dalam prosesnya saya dekat dengan lawan jenis. Apakah istiqamah saya gagal, Pak Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sudah punya pacar, pacaran. Halo? Halo? Beliau punya apa? Punya pacar, bukan yang dikuku ya. Beliau punya pacar, lalu beliau mungkin menjaga jarak dari pacarnya. Ternyata dalam hubungan itu belum istiqamah juga. Masih juga ada kontak-kontakan, WA, selamat berbuka puasa, sudah bangun sahur belum? Kan gitu, halo? Mulainya begitu, kan udah pacaran. Tapi udah jaga jarak, tapi masih ada. Kadang-kadang, ah lagi online. Selamat berbuka puasa, selamat sahur. Sudah bangun sahur belum? Sudah sholat tahajud belum? Kan mulainya dari ucapan. Dari ucapan jadi senyum. Kalau sudah senyum, berarti berada bertemuan. Kalau sudah bertemuan, berarti berbegangan tangan. Dan lanjut hal-hal berikutnya. Maka bagaimana dia seorang yang sudah punya hubungan dengan lawan jenis, lalu dia bagaimana? Mau istiqamah, mau jauh, daripada terjadi hal yang haram? Maka wajibnya Anda belajar agama. Dengan membelajari agama, Allah senantiasa nanamkan rasa takut di dalam diri kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Setiap sujud agar Allah menghindari kita daripada hal tersebut. Karena dengan doa yang saya baca, yang Nabi SAW sering baca, Ya Muqalliba Al-Qulub Thabbit Qalbi Al-Dinik. Baca bersama-sama. Ya Muqalliba Al-Qulub Thabbit Qalbi Al-Dinik Al-Ta'atik. Wahai Zat yang membolak balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Maka jika seorang punya hubungan yang tidak baik, atau punya dosa dan kesalahan, segera meninggalkan dosa tersebut. Harus menyesal atas perbuatannya. Dan kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadu Salihin, syarat untuk taubat ada tiga, kalau menyangkut antara kita, hamba dan Allah. Kalau urusan syarat itu, dosa tersebut antara kita dan makhluk, tiga syarat tersebut ditambah satu lagi. Yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam, beretekat, tidak akan kembali ke dosa lagi. Kata Imam An-Nawawi, kalau gugur di antara tiga syarat ini, tidak sah taubatnya. Kalau dosa di antara kita sama makhluk, tiga syarat ditambah satu lagi, meminta maaf atas kesalahan kita. Mengembalikan hak orang lain. Maka kalau kita tidak ada taubat, dianggap lalai, dianggap bermain dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Watuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian, wahai orang beriman. Watuubu ilallahi jami'an, seluruh kalian wajib bertaubat kepada Allah. Agar kalian beruntung. Maka dalam surat tahrim Allah ingatkan, Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Tawbatan, nasuh, bukan sekedar ucapan tawbat. Kita banyak zikir, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hatinya masih lalai. Anggota tubuhnya masih lalai dari Allah. Bagaimana anda tawbat, tetapi masih melakukan maksiat. Maka kita sebagai hambani Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menghendari fitnah dan hal tersebut. Menjauhinya, sambil berdoa, berbanyak solat sunnah, berbanyak zikir. Karena dengan kita berzikir kepada Allah, senantiasa beristighfar, Allah akan mencegah dan menjaga diri kita, daripada hal yang dimurka oleh Allah subhanahu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga anggota tubuh kita, menjaga pandangan penglihatan kita, agar senantiasa kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pesan Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan ringan, tetapi rutin kita jaga. Dia enggak harus solat dua ha'at, atau dua belas rak'at. Minimal dua rak'at, tapi setiap hari jaga. Solat sunnah qabliya ba'adiyah, tetap hari dijaga. Orang baca Qur'an, enggak sekaligus baca lima juz. Kalau dia habis Qur'an berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau habis Qur'an, dia punya hafalan, punya target, yang dia wajib untuk murajah setiap hari. Maka gimana orang tersebut, untuk istiqamah minimal setiap hari, lima ayat plus artinya, biar dia istiqamah setiap hari mengerjakan karena amal ringan. Karena kalau berat sekaligus, itu terasa berat bagi hati kita, dan susah kita untuk melanjutkannya. Semoga pemirsa dan jemaah semuanya, istiqamah dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan. Amin ya Rabbal. Alamin. Amin ya Rabbal. Alamin. Ibarat tetesan air yang terus menetes di atas batu, itulah ungkapan, itulah gambaran dari orang yang istiqamah. Sedikit demi sedikit, dan bisa membekas di dalam hati, dan meningkat kualitas iman seseorang. Bukan karena borongan, tapi karena istiqamah. Sedikit demi sedikit. Kita akan jadah sinak, dan kita akan bergabung. Sebelumnya terima kasih kepada Sheikh Ahmad Al-Misri, Jazakallah, dan kita akan jadah sinak. Akan bertemu dengan K.H.J. Jujun Junaidi di segmen berikutnya, dengan subtema ujian di tengah istiqamah. Tetap bersama kami dalam cahaya hati Indonesia Ramadan. Terima kasih.